Intro Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayatu Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Secara mengejutkan, One Piece chapter 1992 mengalami kemunduran yang cukup lama, yaitu 2 minggu Karena Bang Oda tiba-tiba sakit Ya, semoga saja semuanya bisa segera kembali normal Dan pada video ini, kami akan membahas mengenai Kapten Monkey di Luffy Dengan segala prestasinya yang telah mengguncang dunia per One Piece-an Semua itu tentu tak terlepas dari nama besar marga yang disandangnya, yaitu nama D Nah, ngomong-ngomong soal nama D, tentu ada satu nama yang sangat terkenal Yang saat ini menjadi orang paling dicari oleh pemerintah dunia Karena keberadaannya sangat mengancam Tentu dia adalah Monkey D. Dragon Dragon adalah orang paling dicari karena dia adalah pemimpin pasukan revolusi Sebuah kelompok yang secara terang-terangan bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah dunia Namun, kami melihat tak lama lagi predikat orang paling dicari akan meninggalkan Dragon Dan berganti pada sosok paling bersinar di era ini, yaitu Monkey D. Luffy Iya, kami melihat Luffy akan menjadi orang paling dicari setelah akuano ini selesai Atau pada ak terakhir Karena berbagai pertimbangan yang tentunya masuk akal Dan secara tidak langsung, keberadaan Luffy akan dianggap lebih berbahaya daripada Dragon Nah, kira-kira apa saja alasan yang membuat Luffy bisa seperti itu? Mari kita bahas dalam video ini Dimulai dari wilayah kekuasaan yang sangat luas dan juga jumlah pasukan yang sangat besar Adanya wilayah kekuasaan yang luas dan jumlah pasukan yang besar Merupakan salah satu indikator nama besar seseorang Bahkan dalam sistem Yonko sekalipun, masing-masing dari mereka memiliki wilayah kekuasaan yang cukup besar Sejauh ini, Big Mom memiliki Totland Lalu Kaido memiliki Wano Dan Kurohige memiliki Pulau Behif Serta beberapa wilayah kekuasaan Shirohige Tapi memang untuk Shanks saat ini belum terkonfirmasi di mana wilayah kekuasaannya Namun rumor yang beredar mengatakan bahwa Elbaf saat ini merupakan wilayah kekuasaan Shanks Ya, walaupun itu baru teori saja Lalu coba kita lihat wilayah kekuasaan Maki di Luffy dan Bajak Laut Topi Jerami Baik yang secara resmi, setengah resmi dan juga yang tidak resmi Menurut kami, wilayah-wilayah yang pernah dilalui Luffy secara tak resmi telah menyatakan diri untuk mendukung Bajak Laut Topi Jerami Sebut saja Dressrosa, Alabasta, Lalu Drum Kingdom, dan juga yang lainnya Kami mengatakan tak resmi karena mereka masih tergabung dalam pemerintah dunia Namun jika suatu saat ada pergolakan antara Luffy dan pemerintah dunia Besar kemungkinan mereka akan membela Luffy Lalu untuk wilayah setengah resmi kami rasa adalah Pulau Manusia Ikan Pulau Manusia Ikan ini memang beberapa kali jatuh ke tangan para Bajak Laut Ya, karena memang letaknya yang strategis Sehingga Bajak Laut Sirui Ke dan Bajak Laut Big Mom pernah menguasai wilayah itu Namun saat ini wilayah Pulau Manusia Ikan diakui oleh Luffy sebagai wilayah kekuasaannya Hal itu dikatakan Luffy pada sambungan telpon dengan Big Mom Namun tahun ini Pulau Manusia Ikan malah ikut referi Jadi bisa dikatakan akan menjadi bagian dari pemerintah dunia Tapi sekali lagi jika terjadi konflik antara Luffy dan pemerintah dunia Kemungkinan besar rakyat Pulau Manusia Ikan akan membela Luffy Lalu selanjutnya wilayah yang benar-benar akan mendukung Luffy secara penuh dan resmi Tentu saja adalah Negeri Wano Kami rasa sudah hampir pasti Setelah pertempuran Wano berakhir Para Samurai Wano akan mendukung Luffy dan Bajak Laut Topi Jerami Karena telah mendatangkan Fajar bagi mereka Kemudian dari segi kekuatan pasukan Tentu tak usah kita bahas terlalu dalam Bisa kita hitung sendiri Mulai dari aliansi Luffy yang terbentuk di Dresdrosa Hingga para Samurai Wano Jumlah mereka tentu puluhan ribu Apalagi ditambah nama-nama terkenal yang juga masuk di dalamnya Lalu kemudian selain jumlah wilayah dan jumlah pasukan yang besar Pergerakan Luffy juga akan semakin mengerucut kepada pemerintah dunia Setelah Arguano, Luffy akan memiliki 3 data Rode Poneglyph Jadi tinggal 1 data Rode Poneglyph yang harus ditemukan Nah setelah semuanya lengkap Tentu Luffy akan segera ke Laugh Tale untuk mendapatkan One Piece Dan itu adalah ancaman nyata bagi pemerintah dunia Tentu kita masih ingat dengan kata-kata terakhir Shirohige Yang menyatakan bahwa jika One Piece ditemukan Maka dunia akan menjadi kacau Dan itulah yang ditakutkan oleh angkatan laut dan pemerintah dunia Jadi ketika selangkah lagi Luffy akan mendapatkan One Piece Tentu keberadaannya akan menjadi bahaya yang lebih nyata Daripada Dragon yang pergerakannya belum terlihat jelas Lalu jika kita tarik sedikit ke belakang Ternyata Luffy juga pernah menyatakan secara langsung Menjadi musuh pemerintah dunia Iya, pemerintah dunia bukan hanya angkatan laut Ketika Arcanist Lobby, Luffy secara sadar dan meyakinkan Merusak bendera pemerintah dunia Dan ketika itu dia juga menjatuhkan agen resminya Yaitu CP9 Lalu selain hal tersebut Luffy juga secara terang-terangan menyerang Tenryubito Yang dianggap sebagai pendiri pemerintah dunia Tentu hal-hal tersebut adalah bentuk pertentangan yang sangat jelas Terhadap pemerintah dunia Namun karena ketika itu Luffy masih lemah Dan tak memiliki pasukan yang banyak Maka pemerintah dunia masih santai Dan menyerahkan masalah Luffy kepada angkatan laut Agar bisa diurus seperti bajak laut yang biasa Selanjutnya hal ketiga yang akan membuat Luffy menjadi orang paling dicari melebihi dragon Adalah karena kemampuan paling mengerikan di lautan yang dia miliki Yaitu kemampuan merubah lawan menjadi kawan Tentu kita masih ingat dengan scene di mana Takanomi Mihak Mengatakan hal itu dalam perang Marineford Dan di Aquano hal itu kembali ditegaskan oleh Kobe Dalam flashbacknya di Asterix Nah jika Mihak dan Kobe saja bisa merasakan kemampuan Luffy itu Apakah mungkin pemerintah dunia tak bisa merasakannya Kami rasa tentu saja bisa Dan mereka akan melihat kembali kemampuan Luffy dengan jelas setelah Aquano selesai Akhirnya dengan semua hal yang dimiliki Luffy saat itu Keberadaannya akan jauh lebih berbahaya daripada dragon di mata pemerintah dunia Apalagi saat ini dragon dan pasukan revolusi bisa dikatakan sedang terdesak Setelah markas mereka di Baltico hancur Dan juga setelah pecah pertarungan antara Sabun dan para komandan revolusi melawan para admiral Tentu kemampuan tempur pasukan revolusi jadi berkurang Oke itu adalah pembahasan pendapat kami Yang menyatakan bahwa setelah Aquano selesai atau pada ak terakhir Luffy akan menjadi orang paling dicari melebihi dragon Jika ada kritikan, tambahan, dan pendapat lainnya bisa disampaikan di kolom komentar Oke cukup sekian video kali ini Semoga nakaman sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Yo! Sub indo by broth3rmax